Intro Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Patimura Prof. Dr. Domingos Male menegaskan bahwa tidak ada kenaikan iuran uang kuliah tunggal UKT yang dibayarkan oleh para mahasiswa baru. Hal ini disampaikan Prof. Domingos saat konferensi versi yang berlangsung di ruang media center Rektorat Unpati pada Jumat 19 Juli 2024. Warek Prof. Male mengatakan besaran biaya UKT yang dibayarkan oleh peserta didik setelah dikurangi biaya yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan program studi masing-masing. UKT yang disubsidi tersebut berlaku untuk jalur SNBP dan SNBT saja, sedangkan untuk jalur mandiri tidak disubsidi oleh pemerintah dan adanya tambahan iuran pengembangan institusi pada semester pertama. Memang berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Teknologi nomor 2 tahun 2024 tentang biaya operasional perguruan tinggi di tahun 2024 dan Januari itu umpati melakukan penyesuaian berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Teknologi. mempatalkan semua surat keputusan Rektor terkait dengan penyesuaian tarif UKT. Semua ini dibatalkan. Dengan demikian kita kembali kepada tarif UKT sebelumnya yang berlaku di tahun 2023. Nah, tarif UKT 2023 untuk umpati sendiri itu juga mengalami perubahan ya. Dan perlu disampaikan bahwa umpati itu menerapkan satu pola. Jadi meskipun di dalam daftar UKT itu ada kelompok-kelompok, tapi umpati hanya mengambil satu kelompok, yaitu kelompok lima. Ya, yang saat ini berlaku. Ya, jadi misalnya untuk ekonomi, sosial, sospor, hukum itu sebesar Rp2.500.000, kecuali untuk amputansi yang ada praktikumnya itu menjadi Rp2.750.000. Serangkat untuk pertanian, perikan itu Rp3.000.000. Ya kan? Nah, itu berlaku sampai sekarang. Nah, hanya saja ini informasi yang tidak menyebar secara baik, sehingga terasa bahwa ketika adik-adik kita, anak-anak kita yang masuk semester 1, itu mereka membayar lebih. Nah, pas soalannya di sini, untuk jalur SNBP, SNBP, ini adalah jalur yang disubsidi oleh pemerintah. Makanya, mereka tidak mengenal apa yang dikenal dengan nama sumbangan pengembangan institusi. Nah, padahal untuk mandiri, itu adalah jalur non-subsidi. Jalur non-subsidi itu maka dia harus membayar semua kebutuhan yang diperlukan. Yang tadi itu, yang BKT itu. Nah, sehingga nanti, kalau dia mau masuk ke dalam jalur mandiri, dia harus membayar IP, kemudian pada saat seminar proposal dia harus membayar, RKM dia bayar, disudar dia bayar, karena dia non-subsidi. Jadi, sedangkan yang masuk ke dalam jalur SNBP dan SNBP, itu semua terkofer di UKT. Ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah melalui namanya BOPTN. Dan itu final. Nah, untuk jalur mandiri, ada IP. Sementara UKT untuk jalur mandiri, itu tidak mengenalami perubahan. Tetap yang tadi itu, Rp2.500.000, kemudian ada Rp2.750.000, ada Rp3.000.000. Nah, persoalannya yang mereka tidak lihat secara jenis atau secara baik adalah, ada penambahan IP sebesar Rp1.000.000. Sehingga yang tadi Rp3.000.000 itu ketika ditambahkan dengan IP, makanya menjadi Rp4.000.000. Itu yang masuk dalam tagihan semester pertama, mahasiswa baru jaga mandiri. Jadilah yang menjadi Rp4.000.000. Sehingga mereka, kan UKTnya Rp3.000.000, tiba-tiba dibayangnya Rp4.000.000. Padahal Rp4.000.000 itu adalah tagihan yang di dalamnya terdiri dari uang kuliah tunggal Rp3.000.000 dan yuran pengembangan institusi Rp1.000.000. Itu makanya Rp4.000.000. Sementara untuk yang jalur mandiri dan non-reguler, ini khususnya yang sudah bekerja ya, yang sudah bekerja, ketemu, istilah kenal istilah extension. Sudah bekerja atau yang kuliah tetapi masa ijazahnya sudah lebih dari 3 tahun. Atau yang lulus tahun 2021 dan sebelumnya, tetapi belum bekerja. Mereka mau melanjutkan studi atau kuliah. Itu mereka dikenakan reguler, non-reguler 2. Nah, non-reguler 2 itu lain lagi. Selain UKT, mereka ada yang namanya SPI plus 1 juta. Ditambah di UKT, tambah lagi IP. Nah, itu makanya dia menjadi 5 juta. Nah, ini untuk yang non-reguler 2, yang jalur extension, seperti itu. Sehingga kalau kemarin ada konflik bahwa terjadi kenaikan, itu karena ketidakcermatan teman-teman, atau adik-adik kita atau masyarakat kita, di dalam melihat jumlah yang terkena di dalam pandangan masyarakat itu. Untuk diketahui, hanya Unpati yang masih menggunakan pola tunggal satu golongan dalam menetapkan UKT mahasiswa. Selain itu, terdapat 20% dari mahasiswa yang mendaftar mendapatkan keringanan UKT dan hanya membayar 500 sampai 1 juta per semester bahkan gratis dengan bantuan biasiswa KIP kuliah. Devi Alfiani melaporkan.